Pemirsa pulang rumah, SPBU dan minimarket rusak akibat terjang angin kencang di Probolinggo, Jawa Timur. Seorang warga juga tewas akibat tertimpa pohon yang roboh di terjang angin kencang. Inilah rekaman video amatir warga saat angin kencang terjadi di desa Curah Tulis dan tambah kerja kecepatan tongas Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu petang kemarin. Akibat kejadian ini, sekitar 45 rumah warga, stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU dan sebuah toko swalayan mengalami kerusakan. Sementara kerusakan terparah terjadi di desa Curah Tulis, di mana sekitar 25 pohon yang berada di sekitar jalur pantura Probolinggo tumbang akibat disapu angin kencang tersebut. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor Abdurrahman, warga desa Nguling, Kejabatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, meninggal akibat tertimpa pohon. Akibat angin kencang yang memotong jalur pantura Probolinggo ini, aliran listrik di dua desa tersebut dipadamkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, AI News melaporkan.